Halo sahabat 2takmotor dimanapun kalian berada berjumpa lagi di channel 2takmotor kali ini kita akan mereview suara grongsong dari Bering Kruk As Racing TK ini belinya langsung di toko storenya langsung karena jarang sekali untuk Bering Kruk As itu secara online harganya itu Rp680.000 nah ini suaranya kita denger ya guys seperti apa suaranya kita denger selamat menikmati ya inilah suara dari Bering Kruk As Racing TK untuk pengapian saya pakai Z125 untuk untuk Membran saya pakai V-Force 3 untuk eh apa namanya Bering Kruk As itu TK Racing kalau untuk seharinya pakai B0,75 Kawasaki Metin Jepang kelebihan dari keruka sendiri itu motor jadi enteng jadi ketika misalnya dari dua ke tiga itu kita lepas gas gas aja dia nyelonong sendiri motornya jadi kayak nyelonong sendiri gitu udah gitu kalau kita dari misalnya dari tiga kedua terus mau digas lagi itu lebih cepet naiknya dia ya ya sorry ya guys ini kameranya begini soalnya ini motor dipakai harian ya kalau ninja-ninja begini enaknya itu gantung fpnc guys kalau saya enak buat ini kenapa itu bobokan ya bobokan standar tapi dibobok ya 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 selamat menikmati mantap itulah tadi terhentakan dari tipsnya guys mantap pisang itulah kenikmatan di ninja air tipsnya main kalau saya sih lebih milih main kayak pengapian atau di ini ya ada pergantuan sedikit gitu di sini dibang kita main body dan lain-lain karena emang ninja itu enaknya begitu guys speednya menikmati mesinnya larinya akselerasinya mantap ya tapi kembali lagi pada user masing-masing ada yang main speed dengan pergantian di mesin ada yang enggak sama sekali hanya bodi dan jari-jari atau tapi jari itu aja paling guys video dari kita karena cuaca juga menguja nih guys nanti dah sambung lagi nafas dari V-Force V3 kita akan coba sepanjang apa nafas V-Force 3 oh iya untuk harga bearing yang grup as itu sendiri harganya itu 680.000 kalau V-Force itu 1,8 kalau gadget 125 itu harganya saya gadget 125 itu 450 itu pun udah lama guys belinya ini pemakaiannya udah 5 tahun guys untuk kenapotnya yang tadi kita pakai apa namanya pakai kenapot standar bobokan kalau yang racing pipanya enggak enggak bisa deh nahan karena dia pipa 26 nggak bisa square enggak ada kita tidak main dari square enggak kargo belum ada pergantian karena larinya tetep kembangan bakar ya guys kalau ada pergantian kargo square pasti motor jauh lebih bolos itu aja guys terima kasih jangan lupa like and subscribe nantikan video seru-seru lainnya oke di dua tak motor terima kasih selamat menikmati selamat menikmati